Al-Fatihah Bila berpagi-pagi dia merenung Dia berpikir apa-apa yang akan diperbuat Allah dengannya pada hari ini Nah ini orang yang ma'rifat dengan Allah Dia berpikir apa yang akan diperbuat Allah pada diriku ini Sebaliknya dia orang jahil Apa yang aku lakukan hari ini Nah orang yang ma'rifat apa yang akan dilakukan Allah Apabila orang yang ma'rifat ini menjumpai dari Allah nikmatan Sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya Atau bala musibah bencana Dia sabar Dia riba Dan dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa'idha sadafa minallah nikmatan Apabila dia membetuli dari Allah akan nikmat Sekarang dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu mereka ini Mukarrabun Mereka ini didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang ma'rifat ini Dia mulai pagi sudah berpikir Apa yang akan diperbuat Allah padaku Apa yang akan dilakukan Allah padaku hari ini Nah sehingga bila dia menemui hal-hal yang tidak menyenangkan Dia sabar Dia riba Dan dia berbaik sangka kepada Allah Artinya dia meyakini bahwa ini ada tujuan baik dari Allah terhadap diriku Ada maksud baik dari Allah kepada Bila dia diberi Allah ni'mat Diberi Allah kesenangan Diberi Allah rezeki yang luas Sekarang dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Syukur Itu oleh para ulama dijelaskan Al-Kawlu mengata Alhamdulillah Wal-i'atirab bi'annaha minallah Mengakui bahwa ni'mat itu daripada Allah Wasarku habi ta'atillah Dan menggunakan ni'mat itu di jalan Allah Itu suhu Artinya orang yang mengerti tentang Allah Bila dia dapat ni'mat Dia mengucap alhamdulillah Dia mengakui bahwa ini datang dari Allah Dan dia akan menggunakannya di jalan ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini orang yang ma'rifat dengan Allah Bila dapat ni'mat Dia demikian Nah lain halnya orang-orang jahil Kalau dapat ni'mat Dia berpuyah-puyah dengan ni'matnya Dia gembira dengan ni'mat itu Karena ini merupakan hasil kerjanya Ini hasil jerih payahnya Hasil daripada rancangannya Dapat keuntungan yang besar Dia gembira Lalu dia berpuyah-puyah dengan ni'mat itu Nah para muhibbin rahimahumullah Oleh karena itu kita Sering melihat Bahkan mungkin diri kita masuk di dalamnya Bahwa kita Tidak segan-segan menggunakan uang Untuk Kesenangan Kesenangan kita Kita beli pakaian yang mahal Kita beli segala macam yang mahal Untuk kesenangan hati kita Untuk kesenangan nafsu sahwat kita Kita habiskan uang berpuluh-puluh Bahkan ratusan juta Hanya untuk kesenangan Tapi giliran ibadah kepada Allah Giliran sadakah Giliran wakaf Giliran membantu orang muskin Giliran membantu orang-orang yang wajib dibantu Sejuta pun sangat berarti 500 ribu pun sangat berat Tapi kalau untuk berpuyah-puyah Seolah-olah duit Tidak ada harganya Nah ini perilaku orang-orang yang jahil Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Makan menglarang Pakaian menglarang Mobil yang larang Ada urusannya Wani dia Urusan orang kena minta wakaf Urusan kena orang minta bantuan orang gari Urusan silatur rahmi 500 ribu itu berat Nah kenapa sebabnya demikian Karena dia merasa bahwa Duit ini duitnya Hasil dari usahanya Buat apa aku membantu orang lain Banyak-banyak Yang mencari aku Yang menusaha aku Ini duit-duitku Ini orang yang jahil Dengan Allah Ketikiran kan macam itu Duit-duitku Yang mencari aku Yang mencari aku Aku juga Sekahan lakuin Lu kan larang apakah Nah ini orang yang Kada punya akhirat Kada punya akhirat Kan di akhirat Dimintai tanggung jawab oleh Allah Kemana ni'mat yang diberi Allah Sedemikian besar Apakah kau gunakan untuk taat Kepala Allah Pasti ditanya oleh Allah Yang demikian Nah para muhibbin rahimakumullah Abu Bakar Siddiq Radiyallahu'an Umar bin Khattab Radiyallahu'an Sahabat-sahabat lairi Radiyallahu'an Mereka contoh Contoh bahwa Mereka sangat sederhana Dalam hidup mereka Tetapi urusan Urusan mengeluarkan Uang untuk jihad Mereka habis-habisan Nah ini contoh Orang yang Ma'arifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Abdurrahman bin Auf Hidupnya sangat sederhana Tapi urusan berjihad Fisadilillah Berani mengeluarkan Seluruh hartanya Sebaliknya orang yang jahil Orang yang jahil Dengan Allah Urusan kesenangan duniawi Habis-habisan Karena berhitung Melowar duit Urusan kebaikan Urusan caat Empat lima kali Nah itu dampak Pengaruh dari jahil Dengan Allah Merasa duitku Nombor usaha aku Apa? Urusannya